Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allah ku besar pasangnya dahulu sekarang dan sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulikan yang terluka. Menyembuhkan. Yang menerita dia sanggup. memulikan. hidup. Yesus. Tuhan mulialah. mulialah namanya. Yesus. Yesus. sanggup. Sanggup. Yesus. Yesus. memulikan. Yesus. Yesus. sanggup. sanggup. melakukan. 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 perkara yang besar. yang besar. Dia sanggup. Yesus. sanggup. memulikan. memulikan. yang terluka. menyembuhkan. yang memberikan. Dia sanggup. memulikan. hidupku. Dia sanggup. memulikan. hidupku. Dia sanggup. memulikan. hidupku. Hidupku. lalu ya. kami. sama. Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. menolong. setiap ini. Kami nyatakan Kau Allah yang sanggup dan berwasa Dalam hidup kami ternyanyi Dalam kuartakan di sana Dalam segala yang kami lakukan Kau Allah yang sanggup menolong Sampai kami ternyanyi Oh, Tuhan, Tuhan, Tuhan Terima kasih Terima kasih Kau yang layak di sana Tuhan, 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 Tuhan Berkata yang besar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Dia sanggup Yesus sanggup Dia sanggup Menyembuhkan Yang menerita Dia sanggup Membelikan hidupku Dia sanggup Membelikan hidupku Dia sanggup Dia sanggup, dia sanggup Jesus sanggup, dia sanggup Shalom mempelai kristus semuanya, kita berjumpa lagi di acara kuasanya tak terbatas Di bulan ini kita bicara tentang financial encounter Bagaimana Tuhan kecampur tangan dalam finansial kita, apalagi di masa-masa sulit seperti ini Nah hari ini kita akan berbicara, ngobrol dengan seorang pengusaha senior, sangat senior Dalam bidang consumer goods, itu kayak snack, syrup, dan sebagainya Dan ini sangat senior, saya akan perkenalkan langsung Ibu Iskandar bersama saya di tempat ini Nah, Ibu Iskandar punya kesaksian yang asyat sekali yang saya yakin akan memberkati saudara Nah, saya nggak usah memperkenalkan Ibu Isla, saya langsung kenalan sendiri Saya Ibu Iskandar, tinggal di Salatiga, berjumpa di Kereja Pitani Salatiga Oke, dan usaha yang dijalani sekarang namanya apa, Bu? CV Hosana Pulung Sari CV Hosana Pulung Sari itu yang snack, syrup, dan sebagainya ya Luar biasa, dan ini saya rasa sudah terkenal di Jawa Tengah nih Baik-baik Ya, saya tak bersaksi dulu untuk masa kecilku ya Oh iya, saya juga ingin tahu apakah besarnya usaha ini karena warisan atau karena perjuangan ini, Bu Is? Silahkan cerita Bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan Oh iya, pasti Bukan karena kemampuan kekuatan saya, nggak mungkin kalau itu Betul, betul sekali Silahkan, Bu Is, cerita Ya, kalau mengingat masa kecil saya, saya itu umur 10 tahun jualan makanan loh Mas Adil Jualan apa itu, Bu? Makanan bergedel jagung Bergedel jagung? Ya, yang digoreng itu Karena papa saya waktu itu kan sakit, karena anaknya banyak, tau 13 Kalau kakak-kakak saya suruh keliling makanan kan dia malu, udah gede Jadi saya akhirnya yang keliling, mama saya ngorengi di pasar tuh, kalau pasar sudah sepi kan masih banyak Jadi saya bawa pakai keranjang keliling ke kantor-kantor Oh itu di mana, Bu Istri? Toko-toko di Semarang, tau saya dulu tinggal di Semarang Ya, sejak kecil saya berjuang untuk keluarga Jualan makanan umur 10 tahun itu 10 tahun? Ya, setelah itu saya dewasa sampai umur 14 Saya pindah kerja di toko Toko Sriwijaya Jalan Pemuda itu Sebagai karyawan toko Sebagai karyawan, waktu itu saya bikin nota aja, belum bisa Karena saya sekolah hanya kelas 4 SD Kelas 4 SD itu saya nggak lulus lho Baru 3 bulan sekolah Tapi kan waktu itu kan, mama saya kalau saya pulang masih dibikin ke lagi Jadi saya tuh lama-lama keluar sekolah Lebih fokus ke jualan ya? Iya, nggak itu Terus saya umur 14 kerja di toko Ya setelah kerja di toko, saya punya pikiran Ah tak, let's bikin pakaian gitu Let's baju kursus, bikin rok gitu ya Setelah saya bisa, saya berusaha beli kain berapa meter Tak juali 10 potong daster Itu, berapa potong itu Lama-lama saya tuh bisa bikin perusahaan konveksi Dari 10 daster jadi perusahaan konveksi? Ya, ya itulah Karena perjuangan saya waktu itu saya kan Adik-adik saya banyak, saya harus bekerja Harus berusaha Setelah tahun 80, saya beralih bikin permen Permen? Ya jualan permen dengan Pak Is tuh Maksudnya, kalau sudah jadi permennya saya keliling dengan Pak Is Itu belum perusahaan gitu ya? Masih usaha umahan? Oh sudah Tapi ya kecil-kecilan itu Bersana Pulung Sari itu sudah ada? Belum ada Belum ada Masih permen superstar waktu itu Oh Ya lah setelah itu kan saya kalau keliling sama Pak Is pulang itu Dicerbon kan ada senek-senek itu banyak Kalau saya pulang itu bawa itu Duelan Ya tapi perjuangannya ya Tidak Kalau dilihat seperti sekarang ya Orang bilang ini modalnya banyak dari mana Tapi ini semua dari Tuhan Makanya saya tadi tanya apakah besarnya perusahaan Hosana Pulung Sari ini gara-gara warisan atau Bu Is adalah anak seorang yang kaya yang kemudian meneruskan pabrik Ya waktu itu bikin premen juga Perjuangan ya pada tahun 91 itu pernah Ya enak dirasakan saya Pak Is itu tidak pernah foya-foya Hmm Kerja juga berdua makan yang ngirit-ngirit Eh tahu-tahu itu bisa hutangnya orang banyak Jatuh tidak punya apa-apa tinggal gula sekaleng itu tadi Oh ini pernah kejadian Pernah kejadian tahun 91 91 Bikin perusahaan permen itu loh Ya Waktu itu Jadi disitu udah ada Hosana itu ya Belum Belum Oh masih Belum ada Usaha permennya tadi Ya Ya Tahu-tahu Bangkrut Ya tahun 91 itu bangkrut Tinggal Ya terus saya kan setiap tahun memang Yang bikin permen itu tak bagi ke desa-desa itu loh Pas Natalan Oh Tapi pada tahun 91 itu saya mikir Lo ini bis tanggal 20 Aku belum bagi-bagi Aku belum bagi-bagi Permen ke Kerja-kerja kecil yang di desa Aku bilang gitu Terus saya tanya pohnaan saya Dan Permennya masih Yuk habis Habis semua Terus Ya Danya tinggal gula sekaleng gitu Gula sekaleng Itu loh kira-kira 15 kilo Itu tinggal satu-satunya Ya tinggal itu Yang dimiliki ya Ya Terus Waktu itu tuh saya panggil Salah satu karyawan Terus diundang ke tukang sing masak Kong-kong gawi itu Sing masak Terus udah jadi di Bungkusik itu Saya panggil salah satu Bamba Tuhan di Semarang yang bimbing saya Terus terang aja Pak Suroto itu yang bimbing saya waktu itu di Semarang Nah itu waktu terus tak serah ke Bamba Tuhan ini Pak ini tinggal ini permanya Tolong bagi-bagikan ke desa-desa Untuk hadiah Natal anak-anak Ya untuk Natal itu Saya karena tiap tahun kan kasih Tapi itu tinggal gula sekaleng Tak masak, tak serahkan Ya setelah saya nyerahkan itu Ya bis Tanggal 24 malam itu Pak Is ke gereja dengan saya Ya di gereja Semarang tempat IP tani Ke jamada Dia tuh nangis kayak di jamah Tuhan itu loh Nangis-nangis di gereja Sebelumnya Pak Is rajin ke gereja atau? Oh belum Belum mau Setelah tanggal 22 berbagi pertama Ya Tanggal 24 nya Pak Is di jamah Tuhan Ya Nah setelah tanggal 24 dia mau ke gereja dengan saya Dia nangis kayak jamah Tuhan Tanggal 26 itu ada salah satu teman Loh Cik Kenapa kan enggak bikin lagi lah Wispi enggak ada bahan nyok pin Saya bilang gitu Ya wispi enggak cari ke ya Kamu kerja lagi Padahal orang itu bukan orang kaya Tapi dipakai Tuhan untuk ini ya Jadi saya tanggal 30 Desember tahun 91 itu Saya mulai kerja lagi Mulai lagi Ya sampai hari ini Ya Pak yang enggak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan Waktu itu saya bikin permain kan pakai cangkir lepek Saya masih hutang sama pabrik cangkir lepek itu kan enggak bisa ngambil lagi Tahu-tahu tuh sore-sore ada salah satu celos yang dari Jakarta tuh dateng Loh bos kayak apa gitu loh Kok aku dengarin tekan kini Sudah setahun lebih enggak tahu ketemu Ini bosku mau jual cangkir lepek cuci gudang gitu Eh nggak mau mahal Aku bilang gitu Enggak wispi nawar berapa Terus tak tawar Loh aku biasanya belinya sepasang 500 rupiah tak ngeluh Selusin 6 ribu Terus dia bilang Ya wispi bu Apa kau Tak ngebel bosku nyilang teleponnya Terus dia masuk pinjem telepon saya Pinjem telepon saya Terus ngebel sama bosnya tuh dikasihkan harga segitu Satu truk diutangi tiga bulan Nah itu kalau bukan Tuhan kan enggak mungkin kok bisa ngirim cangkir lepek Diutangi sampai tiga bulan Nah sejak itu kan saya produksinya jadi banyak toh Karena punya bahan untuk jualan itu tadi Tanpa mengeluarkan uang dulu Nah diutangi tiga bulan satu truk cangkir lepek Padahal saya masih utang cangkir lepek sama pabrik itu Belum bisa bayar kan saya kalau punya uang beli sedikit beli sedikit gitu Ya itu kan mucijat pertolongan Tuhan Jadi saya merasakan sejak Pais bertobat Saya berserah sama Tuhan Gula sekaleng tak serahkan itu apa yang enggak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan Seperti biasa Nah sama Gula juga Pak Gula tuh saya kan ke tempat kakak saya Dikasih surat ke teku agen Gula Ceritanya saya tuh di jalan cerita Kira-kira nak awal diri masak telur ngatus kilo Gula kan sangang ton gitu Sembilan ton gitu Ya udah tau Lalu saya di goni Akhirnya itu dibilangi Dikasih lima ton Dihutangi cuma lima ton Yang nanggung kakak saya Saya nawal Mbak 6 ton om gitu ya Ya nanti tak bilang ke bosku dulu Besok sini lagi gitu Besoknya saya dateng tuh dikasihnya 9 ton Anak ya Padahal saya cerita dengan Pak Gula itu Nggak ada yang dengar orang di mobil berdua Tuhan denger itu Nah ya Tuhan denger Oke butuh isang yang ton Ya wis tak ke isang yang ton gitu Ya jadi sejak itu tuh Aduh apa yang enggak pernah tak pikir Oke Tuhan sediakan tuh ya memang benar Ya terus Lama-kelamaan kan kita kerja sudah lancar Ya Lah mulai kita kalau pulang Dari keliling sama Pak Is bawa bok Itu pulang kan bawa senek-senek dari cebun sana Lepada suatu hari saya Itu Dateng ke satu Terkecil Rumah saya kan di kampung di Ungaran Terus sudah nggak boleh dibongkar Karena kampung kok Denggoni Gini nggak boleh bu Ya saya bingung bergumul Cari kontraan Uangnya nggak ada Terus muter-muter Gimana uang belum ada uang Nah saya tuh tiap hari tuh lipat gudang yang saya jalani itu Yang sekarang itu Tapi saya nggak kepikir kalau itu bakal itu Malam saya berdoa Pagi itu saya bisa lipat gudang itu Bilang Pak Is berhenti Pak gitu Tak tanya gudang itu ditutupi sang gitu loh Ada mak-mak tua gendong cucunya tak tanyain Terus? Tante Lani punya isapa Saya mau butuh Lani punya orang kaya Nggak dijual Nggak dikontrakkan gitu Tapi nak gue mau ya Tak kasihi nomor teleponnya gitu Tak kasihi alamatnya Terus aku dikasih alamat Saya dateng Om saya ini butuh gudang gitu Mek-mek tak tolong mau pinjum tempat omnya gimana Omnya bilang Besok aja gue telepon lagi Terus saya telepon Itu malemnya doa dulu nggak itu buis? Selalu doa terus Tau gudang itu Ya mojijat Terus omnya bilang gitu Terus besoknya saya telepon Ya wis besok kamu telepon gitu Om gimana om gudangnya gitu Ya wis tau gue mau pake berapa tahun berapa gitu Dan saya tuh kaya orang gak sadar nyeplos Om nak dua juta setengah Pilih lima tahun gitu Gudang segede itu Luas gitu gudangnya itu Iya Terus saya memang lembungnya cuma lima ratus meter Tapi tempatnya kan besar Terus om itu bilang gitu saya Terus Ya wis tau mau pake kapan Tapi saya mbak ya wis nyecil lo om gitu Ya wis gak papa gitu Ya wis gak papa gitu ya Nah setelah itu kan tempatnya itu bekas Bekas apa ya Bekas kandang babi Jadi kan saya harus nutup-nutup gitu Saya nutupnya beli seng Dengan di Semarang itu cari yang bekas Nah Gak ditutup Belum sampai nutup pintu Plosterannya masih basah Kok ada orang ngirimi Senek satu dus Contoh Contoh senek satu dus Wah Malah bapak itu bilang gini Yang tukang ini Serak papa bu Engkau tak tutupnya Tak tunggu nani Jadi terus gak berapa hari itu Udang belum jadi Tuhan sudah sediakan Isinya sudah ada sih Wah Luar biasa ya Untuk pertolongan Tuhan Ya itu sampai hari ini Ya memang Pergumulan sampai hari ini sih Masih ada ya Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong Yang penting saya percaya Itu perusahaannya Tuhan Saya selalu berdoa Tuhan ini milikmu Pulung Sari Bulekan milikku Aku hanya sebagai pengelola Tuhan Beli aku kemampuan untuk pengelola dengan baik Ya memang Pergumulan Ya pasti Jatuh bangun pernah ngalami Pasti ya Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong Sampai hari ini Amin Sampai Pak Is tidak ada Doanya Pak Is sama saya tuh Didengar Tuhan Pak Is selalu bilang Kalau aku dipanggil Tuhan Jangan sampai aku Meninggalkan hutang Dengan anakku Dia bilang gitu Tapi nyatanya benar loh Pada berapa hari itu saya Pak Is tidak ada Dalam tiga bulan itu Saya bisa beresi semua yang Yang masih ada tertinggal hutang-hutang itu Tuhan baik ya Tuhan luar biasa Tuhan luar biasa Ini kalau diberi judul ini Diberi judul ini mujizat sekaleng gula Ya memang Sekaleng gula itu Itu saya serahkan sama Tuhan tuh Saya jadi ingat Sampai hari ini Sampai hari ini Apa yang tidak pernah saya pikirkan tuh Tuhan sediakan Memang benar Sampai dengan pandemi ini Sampai dengan masa Sudah sulit semua orang Podoh Terus saya Tapi nyatanya Tuhan bisa Bereskan Apa yang menjadi Pergungulan dalam perusahaan saya Karena saya percaya Itu kan perusahaan milik Tuhan Belum milik saya Jadi apa yang saya kerjakan Saya serahkan wa Tuhan Minta bimbingan Tuhan Ya saya belajar banyak Bu Is Bahwa Untuk menjadi berkat itu Tidak usah nunggu kita Pas kelimpahan baru jadi berkat Ya Bu Is malah pas kekurangan Pas habis-habisnya Malah jadi berkat Dan Tuhan bukakan pintu luar biasa Ya Waktu itu memang betul Dan sampai sekarang pun Kami melihat nih Saya juga kenal Bu Is Sudah agak lama Kesukaan untuk terus Melayani Tuhan itu luar biasa Sampai di rumah dibuka Persekutuan doa Nah itu gimana ceritanya itu Seperti rumah ini Tuhan sediakan istimewa Luar biasa Karena saya waktu ambil rumah ini Itu tidak punya uang Dipegang sekelondong loh Saya itu cuma dengan iman Waktu saya ke tanah ini Koyunan Jepan itu kan bilang Ini tempatnya Apa namanya Tengah ini itu Dulu Bekas mimbarnya Gereja itu sebelah itu Sebelah kami nih ya Kamu beli satu Berarti nanti mimbarnya Kepotong Bahasanya itu sama Pak Is Bergumul balik Eh eman eman ya Ya bis kita doa Doa dengan eman itu Tak ambil semua Karena kami sayang sama Ini bekas mimbar Yang di tengah-tengah situ Eh Banda tahunnya waktu ini dibangun Belum jadi Pak Filip Jayabaya itu datang Pak Filip itu Yang dari Malaysia Malaysia India itu Saya dikasih tau teman Saya dikasih tau teman Pak Filip teka Nekui menjaluk doa gitu Ya terus tak bawa kesini Doa di tengah-tengah situ Di tengah rumah ini ya Oh di tengah situ Yang kemarin dipakai Pak Is Jadi mimbar Itu Pak Filip bilang Disini ada misbah Tuhan Jangan disiasiakan gitu Nah saya juga waktu itu Kan gak kepikir Kalau bakal jadi persekutuan Ya gak tau nih Saya pindah Langsung besoknya tuh Salah satu teman Bu Jemi Bapak Jemi Ngejaki persekutuan disini Yaitu yang jadi Bukit Sion Pertama kalinya Itu tahun berapa Pak Is? Tahun 97 Bukit Sion berdiri ya Sampai hari ini ya Itu bulan 11 Yaitu memang pesannya Pak Is Hujud ditutup lho Bila ngomongi Sintekositik Ya orang popoh gitu Tiap hari Selasa Tiap hari Selasa Tiap hari Selasa Ada persekutuan Disini Tapi memang betul Ya sejak itu kan Kita ada jemaat yang datang Tiap hari Selasa Itu lho Ya sekarang kan Bukit Sion lagi libur Karena pandemi ya Pandemi Jadi saya mikir Terus apa ini Yang dilakukan Ibu Kis Untuk tetap bisa melayani Kan hatinya malah Saya ada kerinduan Tetap melayani Jadi saya Kalau Selasa tuh Masak nasi 50 buh Saya kelilingkan ke Jalan-jalan Dibagikan kepada? Ada Itu kayak tukang becak Tukang sapu Tukang cari-cari Sampah itu Tiap hari Selasa Oh Pengganti pelayanan Bukit Sion sementara ya Ya saya ngajak Bu Wilan itu Oh iya Bu Hidayat Namani saya Setiap Selasa jam 9 Keliling bapak nasi Muter-muter Ya nanti ada Bapak becak dikasih Ada Tukang sampah Ada Ceritanya kok bisa kepikiran Seperti itu Bu Is Ya Kita kan merindukan Melayani Tuhan Apa ya Tuhan yang aku harus kerjakan Tapi Tuhan ngasih hikmat Neruskan Bukit Sion dengan bagi nasi Karena Selasa saya Bukit Sion kan juga masak Itu kan dilakukan sepeninggalnya Pak Is ya Iya baru-baru ini Karena saya kan jadi Nggak ada kesibukan toh Ngangkloh di rumah terus toh Terus apa yang Bu Is rasakan pada saat itu Kan dulu waktu itu tinggalnya Pak Is saya tahu Bu Is sangat sedih Karena sangat mencintai Pak Is Iya sih Sempet masa hari-hari setelah itu Bu Is masih merasa Kedihlangan Iya Tapi akhirnya Tuhan bisa bangkitkan lagi Ya waktu itu saya tuh kan Ceritanya gelor Terus rasanya sedih Terus gitu ya Nah waktu itu Saya membagikan nasi ke Bapak Becak Bapak itu sudah tua Turun dari Becak weh Ngos-ngosan gitu Terus Bapaknya bilang Bu Boleh nggak saya minta satu lagi Buat anak sayang Lah kok hati saya tuh terenyuh Kok kasihan men yuh Gitu Ya terus saya jadi Aduh aku harus bangkit Aku nggak boleh Harus selalu Lihat ke belakang Lihat ke belakang Selalu sedih Karena Pak Is kan sudah di surga Bersama Tuhan Yesus Dia sudah bahagia Aku tuh bisa rela gitu Aku tak Tetap melayani Tuhan Apa yang aku bisa gitu Gara-gara nolong orang Malah kita dipulihkan ya Ya saya memang benar-benar itu terenyuh waktu itu Merasakan Kayak disentuh gitu lah di saya Kok saya pikiran terus Pikiran Pak Is gitu Sampai saya pikirannya Lebih baik saya pulang Jadi saya ketemu Pak Is gitu Tapi ternyata kan Tuhan pengen Bu Is masih Melayani disini Layak Layak itu Terenyuh itu Jadi ah saya harus bangkit Harus lihat ke depan Masih banyak orang yang harus saya Tolong Tolong Sebisa saya gitu Karena saya merasa diberkati Harus menjadi berkat Wow Itu motonya Bu Is ya Itu memang motonya Itu saya Diberkati untuk menjadi berkat Bisa untuk menjadi berkat Ya saya banyak belajar nih Yang pertama tadi saya belajar adalah Tetap menjadi berkat Walaupun keadaan sulit Kayak tadi tinggal sekaleng gula Tetap untuk dipersembahkan Untuk menolong orang Yang kedua saya belajar lagi Dalam kondisi kita sedang menderita Kalau kita tetap menolong orang lain Tetap melayani Tuhan malah pulihkan kita tadi ya Bu Is ya Ya Nah sekarang ini gini Bu Is Kan masa-masa pandemi nih Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Banyak orang yang mungkin kehilangan usaha Terus kemudian mulai menyerah Mulai menangisi keadaan Nah Bu Is ini dalam masa pandemi kan tentunya Juga mengalami masa sulit Ya Kira-kira apa yang dilakukan Ya itu tadi Semua itu hikmat dari Tuhan Ya Kenapa saya dapat hikmat Punya pikiran Mau beli asem satu kilo Itu dari mana? Dari Semarang Saya tuh punya pikiran Ah tak beli asem Naik musim untuk Kalau masak Masak itu Masak di taruh di kokas Saya beli Ngebel orang Semarang Lalu Yung Kayak naik dua asem Ano asem aku tuh kok ke gitu Ya Saya kan naik belanja suka disitu Terus beli ke satu kilo Terus tak lihat Waduh Ini enak digabimeneh Isol kiyo Digabimeneh tuh dibayat apa? Dibikin lagi Saya jadi teringat waktu masih Punya ini loh ketemu Tidak taunya saya tuh ketemu botol ini loh Satya Ini produksinya dulu sama Pak Is? Oh ini dari tahun 12 tuh disimpen sama Pak Is 2012 Oh dia bilang jangan di Kan sudah tidak bikin lagi Tinggal satu Jangan dibuka Disimpen Lah disimpen di lemari bawah situ Tak ambil 2012 Sudah berarti berapa tahun? Nah iya Seumah 10 tahun Dan itu tersimpan Nah iya Tanpa kita tahu maksud Tuhan apa dibayangin Nah iya Nggak tahu terus kok ini tak pegang Saya jadi punya hikmat Nah gitu tak coba bikin lagi Bikin lagi produksi? Jadi saya cari Produksi Beli dulu 5 kilo Asem Terus 10 kilo Terus 20 kilo Ya nggak tahu ini kok Banyak yang minat Oh di masa pandemi ini? Ya lah terus jadinya ini sekarang Oh ini Yang baru Produksi di masa sekarang Ya iya Jadi tetap pakai nama yang sama Ya tapi Dulu sempat berhenti ya produksi ya Berhenti karena saya sudah banyak kegiatan Kesibukan yang lain Masalahnya kalau sirofasm itu nggak bisa Ditinggal lepas Harus saya ngawasi sendiri Makanya sekarang kan saya bikin sendiri Kalau pagi saya bangun jam 6 tuh Untuk ini Saya sudah mulai Untuk ini Untuk ini Dan itu sangat produktif Sangat diminati orang-orang juga Ya puji Tuhan Ternyata kok banyak yang cocok Yang sudah beli beli lagi Ya puji Tuhan Dan sampai ke luar kota ya ini Bu Isu? Ya Terus produksinya berapa banyak per hari? Sehari ya belum banyak sekali lah Baru 8 karton Tapi itu cukup untuk sebuah kegiatan produktif selama masa pandemi Ya untuk saya kalau pagi bangun kan bisa kerja Artinya kita nggak boleh nyerah ya Bu Isu? Ya Masa pandemi ini Kalau kita deket sama Tuhan Kita akan dikasih hikmat Ya memang betul semua tuh hikmat dan pertolongan Tuhan Kalau nggak kan nggak mungkin saya ingat punya sepotoh sirup di lemari sudah puluhan tahun Dan sekarang produksinya jadi besar Sudah dikirim kemana-mana Ya puji Tuhan Semua pertolongan Tuhan ya Satria Betul Nah ya itu tadi Ini luar biasa ceritanya Bu Isu Ini kita banyak belajar Bahwa jangan menyerah di masa pandemi Karena kalau kita deket sama Tuhan Tuhan akan kasih hikmat Hikmat Satu kegiatan yang produktif Bahkan bisa menolong kita pada saat pandemi Bisa menolong orang lain pada saat pandemi ya Bu Isu Ya mempelai Kristus sebelum menutup dan sebelum saya konklusi Saya ingin Bu Is Pesan-pesan apa kepada mempelai Kristus Supaya mereka jangan nyerah tetap menjadi berkat itu Bu Is Silahkan Untuk semua teman-teman dimanapun berada Kita biarpun sudah berumur Dan sudah Mestinya kalau buat saya tuh kan sudah harus pensiun ya Istirahat Tapi saya tuh nggak mau menyerah Maka saya maunya ada kegiatan Maka selama saya nggak boleh pergi-pergi Nggak boleh ke kantor Saya tuh kegelisah Nggak ada kerjaan Tapi Tuhan baik Kasih hikmat Jadi teman-teman jangan menyerah Supaya doa minta hikmat Berman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 Ayat 33 Carilah dahulu kerajaan dan kebenerannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Yaitu pesan saya Luar biasa ini pesan yang sangat kuat bagi mempelai Kristus Saya belajar 3 hal yang sangat kuat Tapi saya percaya mempelai Kristus belajar banyak hal lagi Yang pertama Tetaplah menjadi berkat apapun keadaan kita Sekalipun di masa-masa yang sulit Tadi Bu Is mengorbankan satu-satu miliknya yang sudah tertinggal Yaitu satu kaleng gula Untuk tetap menjadi berkat untuk hadiah Natal bagi anak-anak pedesaan Dan Tuhan bukakan jalan luar biasa Yang kedua Kita juga belajar bahwa Seringkali kalau kita tetap Hidup kita menjadi berkat tetap menolong orang lain Tetap melayani orang lain Penderitaan kita sendiri akan dipulihkan oleh Tuhan Dan yang ketiga tadi Jangan menyerah di masa pandemi ya Bu Is Jangan menangisi keadaannya ya Bu Is Minta hikmat sama Tuhan Tuhan pasti bukakan jalan yang produktif Untuk kita tetap bertahan Luar biasa Ada lagi pesan? Cukup? Cukup Kalau begitu mempelai Kristus semuanya Ini pembicaraan luar biasa sekali Ini pembicaraan menjadi berkat sekali Mari kita bersama-sama Kuncinya adalah Diberkati Untuk menjadi berkat Melekat kepada Tuhan Tuhan berkati Mempelai Kristus semuanya Sampai ketemu di Kuasanya tak terbatas Minggu depan Amin Shalom Yang kecil sudah dididik sedemikian rupa Bagaimana tadi Saat Ibu Iskandar Dengan empati Terhadap orang lain Dimana pada saat itu Bu Iskandar Di pulihkan Yang sebelumnya ada putus asa Membuat kembali Membuat kembali Tuhan 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 Terima kasih Melihat select Tuhan 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 AZ Berkat bagi orang lain Dan yang terakhir Yaitu bagaimana Seorang anak umur 10 tahun Bisa diberi tanggung jawab Yang luar biasa Untuk membantu keluarganya Ini amazing sekali Tidak semua orang bisa Tidak semua anak-anak bisa Anak umur 10 tahun Bisa berjualan Dan hasilnya bukan Untuk dirinya sendiri Tapi untuk keluarganya Dimana adiknya masih banyak Bahkan ada kakaknya Dan kalau kita melihat Sampai kelas 4 Kelas 4 pun tidak selesai Bu Is harus keluar dari sekolah Untuk berjualan Hasilnya itu untuk keluarga Saya tidak bisa membayangkan Anak umur 10 tahun bisa sedemikian Perjuangannya Kemudian setelah umur 14 tahun Dia bekerja di sebuah toko Di situ diajari Buat nota-nota Dan akhirnya Dengan perjuangannya itu Bu Is menjadi seorang pengusaha Bayangkan saudara Perjuangan yang tidak mudah Tapi kalau kita dilatih oleh Tuhan Dan berjuang Sungguh-sungguh Tidak ada perkara yang mustahil Sekalipun kelihatannya Mungkin Wah SD aja tidak lulus Kelas 4 saja tidak lulus Karena belum selesai kelas 4 Kok bisa Sampai mempunyai perusahaan Sampai akhirnya Dari mulai usia 10 tahun Sampai sekarang 70 tahun lebih Bu Is terus bekerja Karena biasa Dari kecil Tidak pernah dimanja Sehingga saat masa tua pun Pengen bekerja terus Untuk apa tujuannya Bukan untuk Kemewahan Bukan Tapi untuk bisa menjadi berkat Bagi orang lain Dan kita lihat Bagaimana kehidupan Bu Is Boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Bagi gereja Tuhan Bagi keluarga Demikian juga Mempelai Kristus Apapun yang kita alami saat ini Jangan pernah putus asa Kalau dulu Bu Is Dari keluarga yang sangat sederhana Bahkan dia harus keluar sekolah Untuk menghidupi keluarganya Kita ini Pasti Bisa Karena Tuhan Yang memberi kekuatan buat kita Haleluya Mari Ayo berjuang Jangan ada yang putus asa Jangan ada yang putus harapan Kita percaya Di dalam Tuhan Ada jalan keluar Apapun yang menjadi persoalan hidup saudara Mungkin saat ini Engkau ditinggal orang-orang yang kau kasih Mungkin engkau sedang Mengalami kebangkutan Karena pandemi ini Mungkin engkau sedang kesepian Mungkin hubunganmu kurang baik Di dalam Tuhan Pasti ada jalan keluar Karena firman Tuhan berkata Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan Ayo Mempelai Kristus Kita akhiri KTT pada malam hari ini Dengan doa Haleluya Bapak malam ini Kami bersyukur Kami boleh mendengar Satu kesaksian yang luar biasa Dari kehidupan Bu Iskandar Kerana Tuhan Engkau memberkati Terus Ibu Iskandar Dengan apa yang Tuhan sudah bukakan Untuk Bu Is harus lakukan Bahkan dengan usaha yang Diulang kembali ini Bapak membuat sirup Tuhan juga memberkati Di saat-saat seperti ini Ada ide Untuk membuat sirup kembali Tuhan memberkati Bu Iskandar Di usia yang sudah 70 tahun lebih ini Dengan kesehatan Kekuatan dan hati Yang terus penuh kemurahan Untuk menjadi berkat bagi orang lain Terima kasih Tuhan Kami juga memberkati Berdoa untuk semua mempelai Kristus Dimanapun mereka berada Biarlah saat ini Pengharapan Hanya di dalam engkau saja Itu ada dalam kehidupan Setiap mempelai Kristus Bahwa Tidak ada Persoalan yang tidak bisa diatasi Sekalipun dalam keadaan Pandemi ini Persoalan apapun Di dalam Tuhan Pasti ada jalan keluar Dan ada kekuatan Terima kasih Bapak Engkau sungguh Allah yang luar biasa Kami serahkan Acara KTT ini Biarlah ini boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkat karunia Tuhan Selalu menyertai kami Haleluya Puji Tuhan Amin Terima kasih telah menonton!